Lihat, aku akan membuat dia teman-teman Ya, ya Bangau Ya, Kabau sama Bangau Sangat-sangat Minang Sangat-sangat minang ininya Tumera Makan tau isi di Kedai pinggir jalan Karena capek muter-muter Mau makan nasi Tapi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Satria Fonde, bareng dan kita rendang gadi untuk mengelilingi Sumba Pak Dede Bule, bagaimana anda merasa? Apa yang anda pikirkan tentang Maninjau? Bagus dan selesai, selesai, selesai Balai adalah sebuah kehidupan. Seperti bahasa di Bali, saya suka itu Ini sangat bagus, sangat menarik Ini sangat bagus, sangat luar biasa Saya tidak berguna kecil Terus ada kerana buah kerana yang menggambarkan kecil yang menarik yang akan memiliki kecil Menurut saya tidak perlu kecil Banyak kecil yang berlaku Banyak kecil yang berlaku Jadi, biasa yang berlaku dan membuat kecil yang menjadi kecil It's not just the human things. It's not a problem. Yeah, we hope that everyone, not just in Indonesia, it's everywhere. It happens in Britain as well. Yeah, everyone in the world. So we need guys, you know, to respect the environment, respect the nature. It's not our planet. It's not our planet. Okay, let's go. Baru aja bilang guys, orang di dalam mobil itu, langsung buah botol aqua, langsung teriak. Ya kalau... Pedih ya, Pak, deh. Eh? It's pain, isn't it? Horrible. To, to see it. Bener. Pedih banget liat orang berpunya mobil. Mobil loh. Tapi, buang botol aqua di jalan. Like a respect. Iya, gak menghargai lingkungan banget, bener. Not just for the environment. Hmm. People are gonna pick it up as well. Exactly. Bukan hanya tentang lingkungan aja katanya. Ketika. Tapi, keep it in the car, so they get some water coming. Ya. 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 Hmm. Siapa coba yang bakal ngambil botol tadi? Yang dibuang? It doesn't weigh anything. I'm gonna make the car, use more fuel. Hmm. Exactly. Ya Allah. Ya Allah. Nah, inilah yang saya mau ceritain sedikit ya. Sebenernya, the main thing, you know. Ya. 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 Jadi, banyak dari kita ini, bahwa kita itu tidak merasa memiliki apapun yang ada di luar dari rumah kita. Itu permasalahan ya Jadi rumah kita bersih Amat Banyak kan Mayoritas lah rumah-rumah orang Indonesia itu bersih Tapi Ya itu aja kita hanya merasa Di rumah kita aja yang kita miliki Hutan, laut, alam Semuanya bukan punya kita Itu mindset yang banyak Dari orang-orang yang Tidak menjaga lingkungan itu Yaudah lah ini bukan rumah kita Udah lemparin aja sampahnya Ini kan bukan pekaran kita Yang penting rumah kita aja bersih Padahal Semua yang di bumi ini Punya kita semua Punya milik Mahnud Tuhan Yang diberikan oleh Tuhan untuk kita Untuk dijaga Ya know Oh ya Definitely But it's not about religion It's not about the people Right, but this area The majority is Muslim I know But Again Not every Muslim Have that education Even though they know Even though it says in the Quran Yeah They have probably more education Some people probably have more education Than Normal Well I don't know What normal things But I can't phrase that Rather than School education Some people might have More education on the Quran And yet They're not following Yeah They know They just ignore Yeah People know It's a part of Human In here In the UK If you do that 80 pound five Yeah Might have one and a half million Is it? Yeah Yeah But I know some places In the UK Also have a rubbish But I never see Anyone Throwing rubbish From the car On the 13 years In Europe I never see that People driving And then Just throwing away rubbish On the car Maybe They give money back To plastic Don't they? Hmm Maybe that's why They don't have to give people The opportunity To See you in Jakarta Rasame Miliki Lingkungan Kita tuh memang Agak kurang Persadaran kita Bahwa lingkungan Di luar ini adalah Milik kita Kita kan yang lihat Tiap saat Di mana kita pergi Berarti tuh Milik kita secara umum Milik kita Bukan secara individu Bukan karena Kita punya sertifikat Tanah Atau wilayah Bukan Tapi milik kita Sebagai manusia Itu Sebagai makhluk Bahwa yang hidup Di Bumi ini Bukan manusianya Ada Semua makhluk Tuhan Ya mudah-mudahanlah Dengan vlog Saya ini Barang-orang menonton Barang-orang menyebarkan Bahwa pentingnya Menjaga lingkungan Rasa memiliki Kepertika Saya tidak menjadi Bukan Almas I like the country, actually. Overall, it's beautiful. Yes. Indah. Indah, kata singkat. Apart from the, yeah, yeah. Terlepas dari sampah. World life that exists. Terlepas dari sampah. Oke. Ya, itu aja. Yang penting, what I'm saying is an important thing is because we are kind of like, people watching us, isn't it? At least. Hopefully, we can encourage people. Yes. Even if it's only 100 people. Yeah. It'll make a difference. It'll make a difference. Yes. More people that are made aware of the impact. Yeah. More people that can pull a face of people that do it. And that 100 people also do the same thing like us. Hopefully. Jadi kalian yang menonton kami, mudah-mudahan kalian juga melakukan hal yang sama. Biar guys. Maybe not this year, 5 years, 10 years, but in the future. It's changed. If each person that watches tells 3 people. Ya. 100 becomes 300 becomes 900. Ya. That's a lot. Bantu guys. Kalau kalian yang menonton, bantu. Untuk menyuarakan. Kalau kita menunggu dari TV, dari kayunan pemerintah, sampai kapan? Ini gak akan habis-habisnya. Kapanpun. Kira lah kita aja. Ini indahnya alem Sumatera Barat ini. Alem Indonesia. Oh. Bahaya gak? Tuh. 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 Ya itu aja pesan-pesan untuk... Karena kita merasa bersalah guys. Bukan maksudnya ini. Merasa bersalah aja sebagai... Ehh... Influencer. Tidak membahas ehh hal ini. Mungkin gak ngelir reakit pokoknya di atas. Jangan berapa ya van-aw, свойướng. Tak. Kira 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 kreilingi juga. Tapi kira aman pak deh aman kita kemana ini guys jalan motong oh look at that like the one by your house iya warnanya, warnacatnya mirip kan guys katomba oh slow 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 wow oh man now that's a different comisa oh oh it's right in the field bali kan pura-pura di mana kalau sini kan lebih ke masjid masjid wow this is the old style of indonesian house car rumah panggung look wow like when we saw it in florence was it yeah my god orang-orang gak tau mau mobil oh look at that guys masih tradisional you know masih banyak rumah-rumah lama ish ish zikri nyantai pemandangan ya asya buncis oh iya ladang buncis macam panjang itu mas long beans no buncis kata si kau rumah saya di kampung kayak gini ya modelnya iya dulu tahun-tahun dulu iya kayak gini sekarang orang-orang udah mulai bertembok-tembok gerbau gerbau minang kabau minang kabau 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 yeah looks lonely i'm gonna make him a friend yeah say that bangau bangau yeah kabau sama bangau very very minang sangat-sangat minang ininya sangat-sangat minang ininya it's got a beard on its back bener-bener nuansa minang banget guys it's a machine for us ha? ya? iya? it's like teraja kau? i mean the traditional and environment isn't it? iya iya kalau di teraja kan rumah-rumah teraja ini kan disini kan banyak rumah lama juga oh wow dengan sawah oh wow nah this is the old style and it's still owned by public it's not like a heritage you know what i mean? it should be heritage harusnya ini rumah-rumah yang masih lama ini di kasih kompensasi biar terawat gitu sangat terjaga ini kawasan wisata ini kalau bisa dikelola jadi dibiarin sawahnya seperti itu di pemerintah juga membantu nah dibikin lah di daerah sebagainya kayak villa yang ramah lingkungan gak asal bangun gitu kan bikin lah pondok rumah-rumah adat ini bakal jadi apa ya ya nuansanya nuansa di sawah di Bali juga banyak ini banyak sekali spot-spot di Sumatera Barat ini guys yang sebenarnya kalau dirangkum menjadi tempat wisata ya semua Sumatera Barat ini bisa dan menjadi kalau bisa koneksi antara satu sama yang lain dihubungkan gak harus wisata parti-parti wisata yang lain karena tidak semua boleh atau tidak semua nah ini kita lagi di Koto Gajang ya ini oh wow right oh Ngaresyanok ini di belakang kamu mau pergi ke Ngaresyanok kau? apa? berhenti dulu aku tahu ini ini Kerbau 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 in Indonesia Kerbau in Kerbau in Minang language huh Kerbau huh huh itu untuk kerbau untuk berhenti jadi tidak berhenti oh kaki kerbau kaki OMG lihat itu wow Indahnya Alam Sumatera Barat Indahnya Rana Minan Binal Aydin Mohon maaf lahir batin Di sini Lihatlah keindahan alam Kampungku Rana Minan Datanglah ke sini, nikmatilah ini Kita aduh Allah SWT Ya, tapi Jaga lindungan Harus dijaga Wow, lucu This is beautiful So green, so traditional What you think? Very natural Very natural Mau berhenti dimanapun Ya kita Kita jadikan aja Sampai ini sahabat kita ya guys Nah inilah Kita stop disini Jalan menuju Oh That's what you think about it Beautiful Indah Indah See that miles Wow This spot Now Parking on about rubbish again Look at it all Spoiling the landscape Anyway Jadi Susah banget guys Mau cari spot Yang gak ada sampah Udah dicari-cari Tapi gak ada Gawat gak sih? Bener-bener gawat ini Karena Nyari tempat yang Bebas sampah aja Susah sekarang Apalagi Saya tutup muka aja Mudah-mudahan dari vlog ini Ada Perubahan Eh? Sampai ke sana Dari ujung sana Dari ujung sana Kita lagi masuk ke kampung-kampung Di Sumatera Barat Boleh masuk kampung Indah sih Bagus sih Tuh Ini di bawah Kaki bukit gunung Merapi Cuman gunungnya gak keluar nih Gunungnya lagi Mandi ya tanya Itu sabun-sabunnya Uap-uapnya masih ada Wow Uwis Lanteng 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 Ini ternak-ternak Ikan kayaknya Enjoy padai It's beautiful Padai Very very nice Very very nice They're nice and refreshing They do Yeah there is They're still taking shower You can see The bubble Above the mountain Cloud Uap-uapnya masih ada Ayo lah gunung keluar Lanteng kau Awan Namanya di Pergudungan selalulah Berawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya Iya Ada air mengalir It's a poo foam At least it's flow You know what I mean Yeah Take all the poo No it's not a poo foam Are you sure Cause it looks like A poo pipe Going into the poo foam Oh yeah Maybe Sofie travel Mau lewat Wow Masjid Turn right on the top Turn right on the top It's random places It's right It's right It's right What's that? Singgalang Singgalang Oh segar banget So fresh Water Wow Singgalang Singgalang It's something Lain Singgalang It's the mountain It's the lion Nah You can't see It's the traffic Until the You know Atau si Chin Chin Jadi kita menikmati Kemacetan, kita stop aja dulu Disini, baru setelah itu Kita lanjut, gak tau kemana Anyway, we know on the road We know on the day, right So, let's go Oh, yellow Timur Makan tauisi di Kedai pinggir jalan Karena capek, muter-muter Mau makan nasi, tapi What's in it? Toge, bean sprout And everything Pak Daniel Lagi mau makannya panas-panas Gak Pak Daniel We want hot food Saulah Masakan padang kan uve Udah dimasak duluan Apa yang ketemu aja dulu ya Pak Daniel Ini masih macet Sampai jam 4 Saulah 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 selamat menikmati baik guys kita berada di gak tau daerahnya yang jelas ini di padang panjang dan karena macet banget tuh disana di jalan disitu di setiap persimpangan ditutup ya bang nah jadi ternyata unexpected ini kayak ngebolang kayak kita ini akhirnya kita disuguhkan pemandangan yang is that you're okay Terima kasih.